mereka itu bilang sama kita minta apa? 4 egan? hanya 4 egan? Allah Allah iya pikir kita tidak menyebabkan kamu tidak berhenti, kamu tidak berhenti kamu berhenti, dan setelah itu kamu tidak berhenti kamu berhenti? tidak, tentang ini saya akan berhenti, oke? Allah Allah, saya hanya menunggu oke, kita berhenti, seperti kamu seperti topik baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bana menikmati jadi, ada pangan sebenarnya buat kita berdua, itu dia tidak penting banget gitu ya cuman ya bolehlah kita menceritakan sekilas tentang bagaimana kita bertemu pertama kali jadi di tempat ini mungkin kita bisa menceritakan sedikit story kita kepada teman-teman dan oke kita lagi berusaha mengingat-ingat flashback again our old memory jadi bagaimana kita bertemu pertama kali? kita bertemu pertama kali di media sosial pas saya mau hapus eh dia muncul kan? kamu datang, ketika saya coba delete jadi dia nyapa saya tuh, hai dan saya bilang, siapa yang ini? dan saya buka profilnya your profile terus pas saya buka profilnya dia, saya sedikit tertarik karena dia pajang foto dia lagi main gitar you put on that media sosial your picture when you play guitar right? yes jadi karena dia main gitar tuh saya inget saya suka main gitar saya punya adik, jadi mereka tuh seneng banget main gitar gitu yang adik bungsu saya pas ya perempuan dia jago main gitar juga terus yang laki-laki juga dan saya gak tau, saya gak bisa main gitar tapi saya tapi saya senang dengan apa namanya orang yang pandai memainkan alat musik terus saya ngomong sama Bilal maaf saya mau hapus ya media sosial ini gitu karena apa namanya saya gak nyaman gitu dengan media sosial ini terus dia ngomong boleh gak saya minta nomor whatsapp kamu you accept me before my whatsapp number right? and i don't give you before because i don't want to lose her and you know, in social media you cannot trust anyone but if you don't want to lose someone of course you need number and that's why i ask her phone number terus saya gak ngasih i didn't give you my number before right? i give you only line before you not give me your number you give me only line ID karena saya gak percaya gitu she not trust me jadi saya gak percaya siapapun terutama kalo kita bertemu di media sosial saya tuh gak paling dulu itu apa ya mindsetnya tuh ya realita aja gitu saya lebih percaya bertemu jodoh terutama itu ya harus ketemu ya ngelihat ya dari mana bibit-bibit-bibit karena itu penting gitu kan ya ini versi saya gitu ya versi saya kayaknya ah kayaknya gak deh gitu saya gak bisa percaya orang asing lagi gitu kan ini siapa gitu siapa tau dia cuma main-main atau dia majeng jenem jenem where is your friends? perak 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 jadi kali ini your friends not here dia ngomong masalah kodok jadi di di belakang kita ini sungai nah sekarang musimnya tuh lagi musim kodok kawin gitu disini jadi ya kembali lagi ke topik saya gak percaya gitu dengan Bilal waktu kita pertama kali ketemu jadi saya hanya memberikan ID line saya jadi saya tanpa saya harus memberikan nomor saya ya saya bisa ya berteman gitu jadi awalnya you directly want have relationship with me right? when from first time with you yes tapi kalo saya gak saya want saya mau sama dia tuh kita temenan gitu when first time I just want be friend with you ya tapi dia gak mau dia mau langsung apa namanya punya hubungan khusus gitu dengan saya ya udah saya pikir ya namanya di saya tau dia jauh gitu kan gak tinggal di Indonesia juga ya udahlah hanya cuman sekedar karena dia orangnya juga asik gitu diajak ngobrol karena Bilal orangnya easy going jadi pada saat saya lagi sumpek lagi capek dan apa namanya ya lumayan lah gitu dia bisa ngobrol dengan dia itu banyak hal yang membuat saya tuh jadi ketawa gitu ya udah gitu aja terus kita sempet gak komunikasi tiga bulan kita kalah 3 bulan kita kalah kontak karena kamu pikir bad sesuatu karena ketika saya ketemu dengan dia saya saya pikir dia spoil dan ketika saya pikir dia spoil saya pikir dia bukan untuk saya maksud saya kita bukan suitable dan sekitar 3 bulan ya 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 karena dia pergi ke Amerika dan itu sebabnya saya pikir mungkin dia benar-benar tapi ketika dia berjalan semuanya berubah terus terus udah gitu saya tuh baru pulang traveling dari sebuah negara terus saya mau menghapus semua apa namanya aplikasi-aplikasi yang saya pikir udah gak penting gitu karena saya sendiri juga baru mendaftar S2 di salah satu kampus ya di Jakarta Timur kemudian kemudian pada saat saya mau menghapus membuka line saya nah ternyata masih ada tuh chattingan saya sama sama Bilal gitu karena cuman apa ya line itu tuh cuman media saya komunikasi gitu terus udah gitu saya pikir yaudahlah saya delete atau juga kita udah 3 bulan kan gak ada komunikasi gitu kan terus saya iseng-iseng aja yaudah coba saya sapa dulu gitu kan I greeting you first after I'm back from yes America terus pas saya sapa hi and it's really so fast I send her message again he replied my message jadi jadi cepet banget gitu saya nyapa dia tiba-tiba tuh dia langsung gitu karena saya pikir yaudah kalau misalnya gak dibalas gak ada ini yaudah saya langsung hapus gitu si line ini gitu kan terus gak tau kenapa pas saya nyapa tiba-tiba dia langsung dibalas yaudah dari situ tuh ya kita langsung lanjut aja komunikasinya gitu komunikasi yang awalnya malah kayak ya makin apa ya komunikasinya itu malah semakin semakin kayak makin akrab gitu nah ada lagi nih masalah waktu saya cerita ke keluarga saya gitu saya lagi ada lagi PDKT lah gitu kan dengan pria gitu dengan laki-laki tapi dia orang asing gitu and first time my family not trust you too right? yes maaf ya temen-temen kita sibuk banget sama mikrofon karena di belakang itu ada river ada sungai jadi suaranya takut bikin suara kita gak jelas actually first time I don't trust you because she everyday send me message when I try to sleep she send me message again oh no when I wake up again send I mean I have too much message so I just think okay really I don't want are you sure it's me? no I'm just kidding jadi ya kalau kita kan perempuan jual mahal ya gitu kan jual mahal terus gitu saya cerita ke orang tua gitu kan ke keluarga saya saya lagi deket gitu sama laki-laki sekarang gitu lagi PDKT lah gitu berusaha mengenal gitu mengenal dia gitu kan cuman dia orang asing gitu orang asing dan kebetulan juga still I don't know why I love her because you come julek panggat maybe what 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 come julek panggat are you sure? ya udah gitu saya ngomong ke orang tua saya gitu terus orang tua saya gak percaya gitu kan maksudnya ngapain sih gitu kan gak kenal nanti bla 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 ya dia salah gak percaya gitu karena udah dibilang kalau kita tuh maunya yang real-real aja gitu kan apa-apa itu yang real gitu ya yang udah pasti lah gitu nah terus kebetulan lagi ibu saya mau apa namanya mau pergi nih traveling ke Turki sama temen-temennya right? my mom she goes to Turki first her mom come to visit Turki i think yes traveling and after that so I bring my family and because I want to see her so but after I see but after I see and when I see first time to my mom suddenly everything is change suddenly everything is more hmm what's that yes more serious and it means it means something is change again in our life no it's on our life you and me and yes and my parents same we trust more they trust more and change it change it so that is so that is when we started when we started seri i talk to you right? but i can't we can't like what's that have planning more because i still have study master degree yes Untuk sekolah dia, saya tunggu sekitar 2 tahun. Jadi dia nunggu sampai saya benar-benar selesai dan orang tua saya juga gak mau. Kuliah saya itu stop di tengah jalan gitu sayang. Jadi dia bilang selesaikan dulu, kalau dia mau nunggu yaudah. Bilal bilang, it's okay, I will wait you 2 tahun, I don't care. Dia bilang seperti itu. Ya udah, jadi setelah 2 tahun selesai S2, ya udah kita prepare deh. Prepare, saya ke Turki, jadi deh kita sekarang nikah. Cuman pas saya datang ke Turki, kita nikah, tiba-tiba Corona. Covid. Jadi inilah cikal bakalnya juga kenapa kita nge-vlog. Betul? Dan saya pikir kita benar-benar beruntung tentang Corona. Karena setelah kita berkahwin, ada Corona. Dan semua, seperti perkahwinan. Stop. Mereka kancel semuanya. Mereka kancel di sini. Dan sampai hari ini masih sama. Nggak ada yang bisa berkahwin karena Corona. LDR-nya kita itu nggak segampang yang dipikirkan juga gitu ya. Banyak banget sebenarnya, apa namanya, kerikil-kerikil. Itu pasti banyak gitu. Cuman itu tergantung dari kitanya lagi. Kita mau menerima pasangan kita apa adanya. Terus juga kembali lagi ke komitmennya kita gitu. Setiap, intinya satu, manusia itu nggak ada yang sempurna gitu. Selama kita mau berbesar hati dan kita mau menerima kekurangan dari pasangan kita. Dan kita juga mau menerima masukan dan mau berusaha untuk memperbaikin diri. Ya, semuanya pasti akan dimudahkan. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu berdoa minta sama Tuhan. Itu intinya gitu loh. Karena apapun itu, Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat kita semua. Betul. Right? Dia nggak ngerti ya, cuman ya iya aja. Terus juga, disini kita berdua mau ya say hi buat teman-teman yang sudah nge-request ini. Jadi kita ini bener-bener khusus ngerekam Kinvlog How We Meet. Karena ada, ya nggak banyak sih gitu ya. Ada kurang lebih hampir 10 orang yang bertanya gitu ya untuk membuat video ini. Dan itu cukup membuat kita senang gitu. Karena ternyata ada feedback gitu kan. Dan kita dapat feedback. Berarti kan orang sudah mulai suka gitu dengan vlog kita, dengan konten kita. Dan disini kita mau menyapa dan mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Jadi itu aja. Mudah-mudahan kalian tidak merasa bosen dengan penjelasan kita lagi. Jadi jangan lupa, jangan lupa untuk... Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk subscribe, like and share. Jangan lupa subscribe, like, and share. And then see you in our next video. Thank you.